Bagaimana skema sistem syariah pada lembaga keuangan jika ingin diterapkan secara keseluruhan? Karena saat ini masih jadi perbincangan bahwa keuangan syariah di luar baru menghilangkan sebagian yang tidak sesuai, tapi masih mentolerir yang lainnya atau sederhananya masih setengah-setengah. Bagaimana menurut perencana keuangan syariah kita? Sebenarnya bukan setengah-setengah ya, tetapi ini sudah adalah merupakan ikhtiar yang maksimal dari semua stakeholder keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dimana di Indonesia sendiri produk-produk keuangan syariah diatur oleh sebuah regulator yang bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, para ulama kita di Dewan Syariah Nasional MUI mengalami sebuah perdebatan juga pada saat menentukan halal atau tidaknya sebuah produk atau lembaga keuangan syariah. Nah, dari situ ada ikhtiar untuk saling bermusyawarah, ada ikhtiar untuk saling memperbaiki kekurangan satu sama lain, dan melihat konteksnya di masing-masing produk, kira-kira apakah sudah sesuai dengan syariah yang ada di Al-Quran dan Hadis atau belum. Proses ini semua sebenarnya sudah melalui berbagai macam usaha dan ikhtiar yang akhirnya pada endingnya adalah terwujud nih, salah satunya produk-produk keuangan syariah yang sekarang bisa kita nikmati. Nah, kalau misalkan masih ada kekurangan di sana, mungkin itu hanya perbedaan masalah sudut pandang saja. Tetapi sebenarnya secara kaidah fikih, kemudian peraturan dan ketentuan agamanya, ini semuanya sudah diharapkan di level yang sudah maksimal atau optimal dari semua interpretasi ulama-ulama kita. Maka kita sebagai masyarakat sebenarnya harusnya sudah percaya ya, harusnya sudah percaya karena ulama-ulama tersebut sudah mewakili semua aliran agama Islam yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang dari Nahdatur Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada Persis dan lain sebagainya. Nah, mungkin beberapa nantinya kita jumpai juga nih, apakah ada produk-produk yang kira-kira masih ada sih sisi non syariahnya? Nah, mungkin masih ada sedikit. Jadi, Sobat Finansialku perlu ketahui bersama bahwa yang namanya kalau misalkan ada hal yang masih di luar yang syariah sedikit itu, itu dinamakan dengan toleransi. Tentunya mungkin tidak semua hal bisa 100% di sini karena negara Indonesia pun masih menganut belum sepenuhnya sistem syariah. Sehingga kita masih menghargai adanya perbedaan-perbedaan, ada beberapa komponen yang memang masih diberikan toleransi. Misalkan 5% atau 10% itu masih non syariah. Namun, ini semuanya pastinya seiring berjalannya waktu, pasti akan mengalami perubahan juga. Karena kalau misalkan kita semua saklek, wah semua harus syariah, tapi ternyata belum bisa, maka ya kita akan resikonya belum bisa melakukan atau menikmati produk keuangan tersebut. Yang kita lakukan adalah berusaha meminimalisir non syariahnya, dan kalau pun masih ada yang sedikit, maka itu sebenarnya sudah melalui proses ikhtiar yang sangat panjang, dan itu semua sudah siap atau layak pakai untuk kita gunakan sebagai instrumen keuangan syariah yang bisa kita miliki bersama. Terima kasih.